Pencuri terekam CCTV terjadi di rumah milik Hotimah, warga kampung Sulu Kuning, Desa Mekargali, Kecamatan Jatilihur, Kabupaten Purwakarta. Pada Rabu, 12 April 2023, rekaman CCTV yang diterima Tribun Jabar.ib, terlihat seorang perempuan menggunakan pakaian duster warna pink datang ke kediaman korban menggunakan sepeda motor jenis metik. Ia memasuki rumah korban dengan santai melalui pintu garasi, padahal suasana sekitar sedang ramai oleh warga. Jelang beberapa menit, pelaku yang masuk tanpa. Barang bawaan akhirnya keluar dengan tas jinjingan yang diketahui hasil mencuri di rumah korban tersebut. Korban pencurian, Eni mengatakan bahwa aksi pencurian itu terjadi sekitar pukul 7 WIB. Saat ia masih tertidur, saat bangun, ia kaget lihat lemari kamar sudah berantakan. Perhiasan hingga batu berlian, Mutiara dan Leontin diambil. Selain perhiasan, ia mengatakan, pelaku juga mengambil dua buah handphone serta uang tunai. Ia menyebutkan, untuk total kerugian di taksir mencapai 8 juta rupiah. Iaitu ada cincin yang batu Mutiara sama Leontin. Jam tangannya juga yang bermerek, ucap Enim. Pelaku ini, dengan santai, langsung balik arah ke jalan pelakunya, menuju arah Purwakarta. Ini pelakunya nih, motornya nggak ada plat nomornya. Ada plat nomornya? Oh. Oh. Pemunjukin. Pemunjukin. Ya, saya cepuk. Saya cepuk. Sepulit. Pemunjukin. Saat-saat ditemukan. Pemunjukin. Saatnya saya cepuk, saya cepuk dia lihat. Oh di sini HP ya Bu ya? Mohon HP Jangan lupa like, subscribe, dan share ya